Intro Dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 Persatuan Pewarta Warga Indonesia PTWI Kabupaten Cilacat memberikan penganugerahan kepada tiga tokoh sebagai tokoh pers yang memiliki peran penting di Kabupaten Cilacat Gelaran malam penganugerahan kepada tiga tokoh di Kabupaten Cilacat Pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI Kabupaten Cilacat berlangsung di KDKV Helsinki Jumat 10 Februari 2023 malam Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacat Awaludin Muri, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacat Imam Proboni, Camat, LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya Penganugerahan diberikan kepada tiga tokoh yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung insan pers di Kabupaten Cilacat diantaranya dari birokrasi, legislatif, dan pengusaha di Kabupaten Cilacat Ketua PPWI Kabupaten Cilacat, Sani Arianto mengatakan kita menganugerahkan tiga tokoh diantaranya Awaludin Muri selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacat Taufik Nurhidayat selaku Ketua DPRD dan Rio Aditya sebagai pengusaha muda di Cilacat Ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam mendukung insan pers dan untuk menjadi tolak ukur sehingga media menjadi berkembang dan lebih baik Seluruh insan pers yang ada di Cilacat untuk turut berperan dalam memajukan Kabupaten Cilacat melalui pemberitaan yang dapat menceritaskan masyarakat dan berharap adanya kantor sekretariat bersama untuk para insan pers di Kabupaten Cilacat Ini teman-teman media Jadi kalau kita menganugerahkan tiga orang ini diantaranya Pak Sekedar ini menjadi pilihan kita untuk terus selalu harmonisasi dengan birokrasi, legislatif, dan pengusaha karena tiga peran ini yang menjadi tolak ukur nantinya media menjadi akan lebih berkibar wartawan akan lebih berkibar dengan gini ya Pak Awaludin, Pak Taufik, Mas Rio Tadi sudah saya sampaikan Terus yang ketiga berkaitan dengan sekretariat bersama PPPI menginginkan adanya kebersamaan tanpa perbedaan Rumah kita satu, media Cilacat satu yaitu semua elemen media harus bergabung bersatu untuk memajukan Kabupaten Cilacat Ini yang menjadi padu hari PES gedung PES menjadi rumahnya wartawan Cilacat yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat hari pers nasional bergabungan pers wartawan di Indonesia di Cilacat khususnya akan semakin memadu semakin sukses semakin bebas sehingga demokrasi PPPI menganggap sesuai dengan primanya agar bahwa Cilacat semakin percaya Saya ucapkan selamatnya atas penganugerahan sebagai tokoh PES Tahun dari 23 Kabupaten Cilacat dan sekaligus karena juga jawatannya selalu seputar istirah Kabupaten Cilacat dan pilihan ini adalah kemampuan karena perannya beliau ini sama dengan perannya wartawan kira-kira begitu sebagai pilar pembangunan pilar demokrasi yang membangun kebersamaan dan memelihkan perbedaan dan semangat keragaman yang tetap dipercaya Selanjutnya, Sekretaris Tera Kabupaten Cilacat Awaludin Muri menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan semoga ini menjadi hubungan yang semakin harmonis dan lebih bersinergi dengan para insan PES yang ada di Kabupaten Cilacat Pada acara tersebut, Sekretaris Tera Kabupaten Cilacat Awaludin Muri menerima piagam penghargaan sebagai tokoh PES oleh Ketua PPWI Kabupaten Cilacat Sani Arianto dengan disaksikan seluruh tamu undangan Dari Kabupaten Cilacat Sartono PNV Channel memberitakan